assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang bramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata ya anggap aja ya teman-teman setiap reading-an yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap reading-an yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya reading-an jodhia Scorpio di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari keuntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui katus saya ini dan untuk teman-teman nih yang memiliki jodhia Scorpio mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bulat-bulat dari apa yang kamu alami teman-teman dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi hidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sama pencipta oke disini kartu tarot sudah aku sapul kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio di hari ini oke fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari katu yang pertama semuanya Ramanrohim semoga ini aja kamu diberikan ini positif ya teman-teman nah pada katu yang pertama disini ada delapan koin teman-teman oke hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio ini energi kamu untuk tujuh lagi ke depan ya teman-teman di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini nah delapan koin ini muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka ya ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat dan sangat istimewa banget bagi kamu aku akui ya teman-teman ya bahwasannya memang kamu ada tipikal seseorang yang sangat bekerja keras banget kamu orang yang selalu optimis ya ketika kamu ingin mencapai suatu tujuan ya kamu tuh nggak pernah takut dengan sebuah tantangan kamu tuh orang yang selalu saja berusaha gitu loh teman-teman ya ketika ada sebuah tujuan yang ingin kamu capai yaitu semua harus tercapai gimana pun ceritanya caranya ya teman-teman ya sebenarnya bagus bagus banget teman-teman karena keyakinan kamu sangat begitu tinggi ya keyakinan kamu ya optimisme kamu teman-teman nah dari kartu pertama ini juga terlihat dan menggambarkan tentang apa yang memang kamu lakukan itu yang aku rasa sih nggak bakal sia-sia kenapa aku katakan demikian teman-teman karena disini kerja keras kamu kesabaran kamu yang akan membuahkan hasil yang sangat positif ya bakal ada peningkatan demi peningkatan besar yang akan kamu terima satu contoh nih di dalam bisnis dan usaha kamu ya mungkin ada beberapa dari kamu yang memulai merintis usaha baru kah bisnis baru kah teman-teman ya karena mungkin masih baru kamu harus benar-benar apa ya teman-teman ya aktif banget kamu harus benar-benar ekstra banget ya teman-teman untuk membuat usaha bisnis kamu tuh berkembang besar ya seperti itu nah disini aku lihat bakal apa yang kamu harapkan itu akan terjadi dan untuk teman-teman Scorpio juga sih yang mengenai tentang usaha yang sudah lama ya teman-teman kamu berusaha bangkit dari keterburukan teman-teman kamu akan berhasil juga ya dari poin ini cukup menggambarkan teman-teman bahwa soalnya memang yang namanya kerja keras ikhtiar doa itu enggak bakal mengkhianati hasil yang akan didapatkan loh teman-teman seperti itu oke nah kemudian pada kartu yang kedua disini ada Ten of Pentacles ataupun sepuluh koin nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi dan rezeki loh ya mengenai tentang kondisi ekonomi kamu ataupun keuangan kamu bakal bagus banget nah ini nih berarti kan memang dari usaha dan bisnis pekerjaan kamu itu semuanya berjalan dengan lancar gitu ya teman-teman ya kemudian disini kamu akan dapat bisa membahagiakan lah ya orang-orang yang kamu sayangi teman-teman mungkin kamu disini sebagai tulang pengunggung keluarga ya yang memiliki sebuah kewajiban dan tanggung jawab gitu ya teman-teman dan iya selalu optimis ya teman-teman selalu semangat karena nggak ada yang sia-sia kok kalau aku lihat disini ya tetapi disini kamu harus berhati-hati teman-teman ya ketika kamu berhasil ketika kamu sukses ada orang yang nggak senang gitu sih ada orang yang nggak suka ya melihat pencapaian kamu oke kemudian di sini ada empat tongkat ya kamu jangan khawatir ya mengenai tentang orang-orang yang mungkin aku katakan nggak suka ya teman-teman mungkin juga ada niat tabiat buruknya teman-teman untuk mengganggu menghancurkan kehidupan kamu itu nggak bakal berpengaruh ya semakin dia berusaha untuk mengganggu kamu maka semakin kamu akan sukses gitu sih sebenarnya ya kenapa empat tongkat ini cukup menggambarkan tentang adanya sebuah perayaan ya teman-teman mungkin dalam waktu dekat ini kamu akan merayakan gitu ya pencapaian kamu syukurankah ya ataupun mungkin ada pesta kah ya pesta mungkin kecilan ya mungkin besar juga ya teman-teman seperti itu ini loh hasil kerja keras kamu itu sih ya kalau aku katakan seperti itu teman-teman dan bahkan ini pencapaian terbesar yang mungkin belum pernah kamu dapatkan sebelumnya teman-teman nah disini ada cacaman sebagai energi penutup teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya yang menjelaskan tentang adanya sebuah doa-doa yang termanifestasikan harapan dari teman-teman Scorpio yang mungkin selama ini ya teman-teman kamu inginkan banget ya gitu ya gitu sih teman-teman ya ya siapapun orangnya lah teman-teman di dalam kehidupan pasti ingin hidup lebih baik lah ingin pencapaian kesuksesan keberhasilan banyak duit usaha berkembang bekerjaan berjalan dengan lancar ya agar bisa membagiakan orang-orang yang disayang ini semua akan terwujud tercapai ya selagi kamu masih tetap bisa mempertahankan dan konsisten terhadap apa yang kamu lakukan saat ini teman-teman ya miscaya kedepan bakal lebih bagus itu sih ya jangan pernah menyerah pokoknya deh teman-teman kesempatan dan peluang itu pasti selalu ada bagi kamu yang mau terus berupaya itu sih ya Oke next pada poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan teman-teman Scorpio dan disini ada King of Wands ataupun Raja Tongkat nah hadirnya kartu kedua pertama ya mohon maaf teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan teman-teman ya disini kalau aku katakan ya teman-teman gimana ya kalau untuk masalah keuangan sih cukup positif artinya cukup stabil sebenarnya tetapi ya namanya juga manusia teman-teman terkadang itu keinginannya banyak banget ya keinginannya harapannya itu banyak banget cita-citanya banyak banget nah disini sebenarnya sesuatu hal yang harus kamu kontrol dengan baik banget artinya jangan terlalu mengikuti nafsu banget ya teman-teman boleh memiliki sebuah keinginan karena dari sebuah keinginan itulah yang akan membuat kamu tuh semangat kerja ya teman-teman ya tetapi untuk saat ini ini sih ya lebih baik harus lebih disesuaikan gitu sih teman-teman ya antara apa ya kebutuhan ya yang memang benar-benar mendesak banget ataupun kebutuhan yang mungkin enggak terlalu butuh gitu loh saat ini teman-teman ya lebih baik itu harus bisa kamu kesampingkan lah ya kemudian disini ada The Hermit teman-teman Oke ini adalah sebuah kartu ya yang menggambarkan teman-teman ya kamu tenang aja ya untuk masalah keinginan-keinginan besar yang mungkin saat ini ataupun selama ini belum tercapai ya dari teman-teman Scorpio sebenarnya sih nggak ada yang nggak mungkin juga ya teman-teman perlahan demi perlahan semuanya akan bisa tercapai kok semuanya akan bisa terkabul ya semuanya membutuhkan sebuah kesabaran banget memang yang namanya rezeki tidak ada yang tahu loh teman-teman mungkin hari ini ya Allah hanya memberikan rezeki kamu cukup ya cukup mungkin untuk makan untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga keluarga mungkin anak-anak sekolah ya teman-teman mungkin kebutuhan kuliah kah segala macam ya teman-teman yang penting cukup terlebih dahulu sih ya mungkin saat ini masih dicukupkan kemudian ke depannya ada delapan petang disini teman-teman nah hadirnya kartu ketiga ini ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya yang menjelaskan ya jika kamu tidak benar-benar dapat mengontrol keuangan kamu dengan baik untuk saat ini teman-teman maka nantinya kamu juga bakal sulit loh apalagi ini masih kita katakan pertengahan bulan ya masukin minggu ketiga ya teman-teman seperti itu ya tentu disini kamu harus benar-benar mengikat pinggang banget ya jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan kamu teman-teman karena bakal mengganggu banget nantinya kemudian disini ada The Magician teman-teman sebagai energi penutup ya terkait dengan masalah keuangan teman-teman Scorpio seperti yang aku katakan pada kartu pertama dan kartu kedua teman-teman ya kita tidak tahu kapan ya ibaratkan rezeki itu akan datang gitu sih nah sebenarnya juga dapat diprediksi teman-teman rezeki itu bisa datang kapan ya itu tergantung dari upaya dan kerja keras juga yang dilakukan adanya upaya dan kerja keras itu juga akan membuat rezeki bakal bagus ya teman-teman meskipun terkadang gak sesuai dengan ekspetasi ya seperti itu ya jangankan yang sudah bekerja keras teman-teman ya nah bagi kamu teman-teman yang mungkin selama ini selalu saja menyerah selalu saja ngerasa gagal selalu saja ngerasa apa ya teman-teman ya gak ada upayanya sih ya mungkin ada beberapa dari kamu yang saat ini seperti itu teman-teman ya berharap hanya berharap doang tetapi ikhtiarnya gak ada gimana ada perubahan teman-teman ya menunggu sebuah mojajah datang ya mungkin bisa terjadi tetapi mungkin presentasenya akan kecil disini uang akan datang kepadamu jika kamu melakukan sesuatu hal sekecil apapun upaya yang kamu lakukan ya yakin dan percaya teman-teman bahwasannya kamu akan mendapatkan rezeki ya karena kita tidak terlepas dari yang namanya hukum sebab akibat dan disini teman-teman sepertinya sebuah keajeban itu akan terjadi kepada siapa ya kepada kamu teman-teman yang mau berupaya berusaha ya mengenai tentang nantinya sebuah keinginan harapan kamu cita-cita kamu yang besar teman-teman ya akan tercapai disini seperti itu ya harus ada upaya yang dilakukan teman-teman karena untuk masalah keuangan ya aku melihat di bekan ini bakal bagus memang ya bakal lancar banget stabil banget seperti itu teman-teman oke next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmerah teman-teman skorpio yang saat ini sudah berumah tangga dan pada kartu yang pertama disini ada four of pentacles nah sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmerah teman-teman skorpio yang sudah berumah tangga ini adalah sebuah kartu ya yang menggambarkan yang menjelaskan teman-teman untuk masalah rumah tangga ya gimana ya teman-teman aku melihatnya memang sedikit ada energi gitu sih ya kekecewaan yang sedangkan merasakan meskipun memang aku akui disini teman-teman untuk masalah kehidupan sosial gak ada masalah ya stabil banget ya mungkin berkelimpahan harta materi ya berkecukupan ya teman-teman nah sebagai kekecewaan kamu disini terkait dengan hal apa ya kalau aku lihat disini ini terkait dengan sebuah apa ya kasih sayang kali ya teman-teman ya kasih sayang yang seakan-akan itu terbagi banget kamu ngerasa gak diprioritaskan gitu ya teman-teman ya mungkin dia hanya memprioritaskan yang lain mungkin prioritaskan pekerjaannya prioritaskan keluarganya dan yang lain-lain temannya teman-teman tanpa mempedulikan kamu memang segala sesuatunya itu dicukupi kamu nya ya tetapi lebih cenderung gitu sih ya kamu terkadang kesannya lebih terabaikan teman-teman oke kemudian disini ada fake of pentacles teman-teman ya saat ini sih kamu harus berpositif thinking terlebih dahulu ya teman-teman berpositif thinking ya mungkin saat ini memang apa ya dia itu memang lagi sibuk bekerja mungkin ya sibuk lagi ngejar target kali ya teman-teman seperti itu ya ataupun mungkin dia lagi berusaha untuk ya ada mungkin ya sebuah pencapaian besar yang ingin dia capai sehingga apa ya kesannya dia memang terkesan cuek ya tetapi kalau untuk yang penting kan kebutuhan kamu tercukupi sih sebenarnya teman-teman ya dan jika kamu bertanya mengapa dia mungkin kurang perhatian kepada diri kamu teman-teman dan apakah dia memiliki mungkin ya pasangan yang lain di luar sana ya teman-teman nah kalau aku lihat sih gak ada ya teman-teman energinya masih positif tetapi mungkin ya itu tadi ya mungkin dia lagi sibuk kerja kah ya oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran dan pada kartu yang pertama disini ada kesatria koin teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah kejutan loh teman-teman ya kejutan yang akan diberikan pada pasangan yang akan diberikan pasangan kamu kepada kamu nih ya sebuah kejutan mungkin disini teman-teman bagi kamu teman-teman Scorpio yang hmm saat ini ya sedang menjalani hubungan asmara itu jarak jauh ya teman-teman ya LDR ya seperti itu maka disini aku melihat dia bakal datang ya dia bakal segera datang menemui kamu dengan cara diam-diam teman-teman ya ingin memberikan sebuah kejutan besar kepada kamu gitu kemudian pada kartu yang kedua disini ada The Dollar teman-teman nah hmm hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya ini kartu menggambarkan yang melambangkan tentang sebuah ketakutan sebenarnya teman-teman ya takut sih sebenarnya memang kalau hubungan jarak jauh ini pasti banyak rintangannya banyak tantangannya banyak masalahnya ya teman-teman lebih cenderung seperti itu sih ya dan bahkan lebih banyak gak nyaman ya ya apalagi jika saling apa sih ya gak percayaan gitu sih maka bakal sulit banget sebenarnya orang-orang yang menjalani sebuah hubungan jarak jauh ini teman-teman harus orang-orang yang memang tipikal orang yang penyabar seperti itu ini baru bisa tetapi jika tipikal orang yang gak penyabar maka ya bakal sia-sia gitu ya teman-teman sudah mungkin habis biaya uang duit ya segala macem teman-teman ya ujung-ujungnya nanti bahagia dengan yang lain tetapi untuk kamu teman-teman Scorpio yang tipikal penyabar banget ya maka ada ending yang cukup positif sebenarnya ya ending yang dimana ya ini tadi mungkin dia bakal datang menemui kamu yang memberikan sebuah kejutan mungkin dia akan segera apa ya teman-teman berlamar mungkin ya seperti itu oke nah bagi kamu teman-teman Scorpio yang mungkin yang lain ya yang sudah menjadi sebuah hubungan asmara gitu sih ya disini aku melihat memang stabil banget ya kondisi hubungan asmara kamu walaupun memang aku akui teman-teman masalah yang kamu hadapi itu banyak banget besar banget tetapi segala sesuatunya akan dapat dikondusikan kembali teman-teman ya kondusinya akan kondisinya akan kembali stabil seperti itu sih oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dead nah aku disini sudah punya 3 kartu ada 7 of swords ada 10 of cups dan ada king of swords ya ada 7 pedang 10 cangkir dan raja pedang teman-teman kalau aku lihat dari energinya ya teman-teman ya kamu harus berhati-hati banget disini ya kamu harus berhati-hati banget karena sepertinya ya bakal ada seseorang yang sudah berpasangan akan mendekati kamu teman-teman dia itu bermanipulatif dia itu toxic ya mungkin dia mengatakan bahwasannya tidak memiliki pasangan kah ataupun yang lain kah ya yang jelas memang kamu harus berhati-hati banget disini teman-teman jangan sampai ya jangan sampai itu kamu terjebak pada intinya ketika ada seseorang yang mungkin dekat dengan kamu teman-teman ya dan menyatakan sebuah perasanya ke kamu ya jangan mudah langsung percaya sih apalagi dia berani menjanjikan hal-hal yang apa ya hal-hal yang besar gitu sih ya hal-hal yang membuat kamu tuh dimabuk kepayang teman-teman jangan ya artinya kamu harus melihat benar-benar melihat apakah ini orang benar-benar bagus enggak untuk kamu apakah ini orang benar-benar single sendiri ya teman-teman jangan sampai sebuah keputusan yang kamu ambil nanti membuat kamu kecewa gitu ya dan kemudian aku melihat juga dia dipikul orang yang sangat keraksepalah teman-teman emosional banget ya hati-hati deh pokoknya oke next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang pdkd ataupun dekat dengan seseorang teman-teman nah aku disini sudah punya 3 kartu temperance kemudian ada 5 koin dan besan teman-teman ya sebuah masa depan kehidupan yang sangat-sangat begitu caranya mungkin memang awal-awalnya sih proses kedekatan ini kedekatan kamu ini teman-teman sangat sulit ya artinya untuk mendapatkan dia itu rasanya kok berat banget gitu ya teman-teman tapi gak ada yang gak mungkin kok yang namanya perjuangan pengorbanan itu gak bakal sia-sia karena mungkin saat ini ya seseorang yang didekati itu ingin melihat ya teman-teman ini orang benar-benar mau berjuang dan berkorban gak gitu sih dan ketika sudah ada perjuangan ada pengorbanan disitu teman-teman maka disitu dia bakal yakin dan disitulah nantinya bakal terjalin sebuah hubungan asmara yang aku katakan bakal lebih serius karena merasa oh inilah orang yang tepat gitu sih ya mungkin seperti itu teman-teman ya energi yang aku lihat oke next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan ya keberuntungan ya 12 tanggal lahir yang akan beruntung nih teman-teman dari teman-teman Scorpio ya 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini teman-teman oke dan aku akan langsung mulai ambil 3 tanggal lahir sekaligus nah yang pertama ada tanggal 26 tanggal 23 17 kemudian ada tanggal 5 24 dan tanggal 15 next disini ada tanggal 11 18 tanggal 7 dan yang terakhir disini ada tanggal 25 tanggal 2 dan tanggal 13 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Scorpio di hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh